hai 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 bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman selalu sehat ya dan kali ini gue pengen nge-share gimana caranya kita beriklan di instagram ads biar WA kita atau admin kita atau dagangan kita lebih banyak datengin apa ya namanya lead lead atau calon customer oke pertama-tama gue harap teman-teman udah bikin page sendiri ya atau kalau belum bikin eh teman-teman tinggal masuk ke Facebooknya terus pilih tanda panah yang sebelah kanan ini terus kelola halaman buat halaman nah bikin bisnis atau merek baru ini nah namanya segala macam kalau udah jadi nanti klik ke kanan sini lagi klik kiri di tanda panah yang sebelah kanan ini lagi pilih kelola iklan nanti akan masuknya ke nah teman-teman akan masuk ke dalam sini terus gimana caranya gimana selanjutnya adalah teman-teman pertama klik disini dulu masuk ke kolom tagihan oke terus teman-teman pengaturan pembayaran masukin debit teman-teman jadi ini bayarnya pakai debit ya enggak usah sisih saldo pakai debit dan cuman setau gua cuman 3 kartu yang bisa per mata bank jenius sama mandiri yang bisa tuh nah masukin nama kartu teman-teman nama kartu misalnya kayak atas nama siapa misalnya nama Roni Sianturi misalnya gitu terus nomor kartunya yang ada di ATM itu di depannya tuh masukin kadar luarnya berapa bulan bulan berapa dan tahun berapa terus sama kode keamanannya kode keamanannya itu biasanya ada di belakang ATM nya kartu ATM nya di deket bar yang warna hitam itu loh ada 3 angka ada 3 angka yang biasanya suka enggak ditutup nongol aja gitu nah itu terus lanjutkan udah nanti bakal kayak gini nih bakal kayak gini terus kalau udah teman-teman balik lagi ke pengelola iklan kita mulai beriklan klik tanda hijau ini pilih buat terus kalau teman-teman sudah punya website sebaiknya pilihnya konversi tapi kalau teman-teman belum punya website belum punya website inget ya belum punya website pilih lalu lintas kunjungan ini terus kasih nama iklan instagram apa gitu lah produk apa teman-teman misalnya goban gitu terus ini optimal dicentang masukin anggarannya itu 30 ribu per hari karena emang paling kecil itu 30 ribu per hari setau gue sekarang gitu tinggal dilanjutkan terus ya ini kan situs web klik aja situs web lah terus kita pilih ke ini lokasinya kalau gue mainnya Jabodetabek eh mainnya di pulau Jawa aja Banten Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah nah dan Bali deh Bali Pulau Bali Pulau Bali oke udah gue mainin di di pulau Jawa dan pulau Bali ya terus 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 usianya karena gue ngincernya kalau terserah nih teman-teman kalau ngincernya ke reseller marketnya itu di usia 23 sampai 44 44 44 tapi kalau teman-teman ngincernya end user end user yang gimana dulu nih end user nya yang misalnya apa namanya masih remaja berarti 18 tahun hingga kisaran kisaran 30 32 tahun lah ya masih suka jajan lah semua jenis pelamin terus demografinya gimana demografinya kita lihat ini 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 adalah bagian paling penting pertama sebelum masuk ke X ini kita masukin ke jelajah demografinya masukin pendidikan misalnya hmm ayah kita pilih tingkat oke kita pilihnya di demografin itu adalah lulusan misalnya bukan lulusan masih sekolah sedang bersekolah dan sedang kuliah gitu teman-teman checklist terus jelajahi lagi pilih minat biasanya tuh anak-anak yang anak sekolah tuh yang suka jajan tuh yang kayak gimana sih misalnya mereka-mereka adalah yang suka sama hiburan misalnya hiburan adalah nonton film film-film anime drama terus suka main game ya kan suka main game game-game online gitu kan mereka suka tuh terus biasanya mereka juga suka baca buku ya kan eh enggak enggak baca buku baca buku baca buku tuh buku-buku komik kali ya yang suka-suka-suka ngemil ya ya enggak sih iya mangga-manggalah mangga 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 musik juga orang-orang yang suka denger-dengerin apa sih kalau yang suka ini ngemil tuh pop-pop lah ya pop lah ya pop oke udah cukup ingatnya terus kita ke perilaku perilaku nih eh orang-orang yang gimana sih yang perilakunya yang pengen lo incer gitu ya temen-temen semua incer aja yang punya duit nah gimana cara carinya yang punya duit misalnya kita cari orang yang koneksinya 4G 4G udah pasti dong kalau udah pakai 4G orangnya masih punya duit gitu minimal ada uangnya lah terus orang-orang itu biasanya pakai ini pakai IOS Android kan nggak mungkin pakai Windows Phone dong eh mungkin tapi maksudnya ya sedikit gitu orang-orang yang pakai Windows Phone terus kita masukin lagi ke ini perilaku pembelian ini juga ini gunanya adalah untuk orang-orang yang baru aja berapa hari lalu melakukan pembelian secara online di internet gitu bisa dilacak sama Facebook mantap banget udah udah nih terus udah selesai ya selesai ini kan 49 juta orang ya nah terus ini dia penempatan manual ini yang paling penting ini penempatan manual pilihnya karena kita mau berikan di Instagram Ads kita uncek Facebook gitu teman-teman nah kita lihat nih beranda ini kan feed ya beranda itu feed ini dia aja nggak ngerti tapi gue uncek sih biasanya Instagram Stories juga gue checklist jadi 2 aja yang di checklist terus kita pilih klik tautan jadi kita pilih klik tautan kenapa? karena gue berharap orang-orang ini yang kena iklan gue adalah orang-orang yang mau ngeklik gitu yang mau ngeklik pas ada gambar tuh dia mau ngeklik gitu nah cukup ini terus selanjutkan nah teman-teman nah teman-teman masukin halaman page-nya teman-teman nah kalau di sini kolom Instagram ini kan kolom Instagram ya nah kalau belum ada pilih aja tadi yang tadi tuh kayak gambar bendera misalnya tadi gini misalnya ya misalnya misalnya wait nih gunakan halaman yang dipilih nah pilih ini aja nih gitu teman-teman ya kalau belum ada Instagramnya gitu kalau udah ada ya tinggal login aja terus pilih lagi kebawah tambahkan media tambahkan gambar unggah gambar unggah gambar unggah gambar gambar terbaru udah tinggal di lanjutkan gitu teman-teman nah untuk gambar di storiesnya kita ganti kita ganti kita ganti kita pilih edit kita pilih ubah unggah gambar baru cari yang lebih panjang oke terus udah selesai pilih-pilih gambar dan apot-apot gambar teman-teman bikin teks utamanya misalnya ini buat iklan disininya nih ini kan disini ada teksnya tuh ya biasanya kalau kita post Instagram di feednya kan ada teksnya tuh nah ini nih ini isinya disini nih isinya disini dan teman-teman tinggal ketika aja misalnya ruang usaha modal kecil berpenghasilan dengan jualan dengan jualan jemilan dengan jualan dengan jualan yang banyak varian Open please Eh 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 ini 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 teks buat orang yang mau nyari reseller ya kalau misalnya mau nyari kayak end user tuh buat jual gitu ya ketik aja kayak produk produk laris dan manis abad ini untuk kamu kecinta manis produk di di potamu atau bisa order langsung ke web ke link di bawah ini nah link di bawahnya ini ini misalnya buat NPD nah ini link di bawah ininya kita masukinnya apa teman-teman kita masukin bit like teman-teman masukin kan kalau di whatsapp tuh kan di bisnis whatsapp tuh kan ada tuh ya apa namanya share link short linknya ya short linknya ya jadi nanti pokoknya link whatsapp teman-teman dibikinin disini di create dimasukin ke sini di create dikasih nama bit like nya nanti bakal jadi kayak gini bakal jadi kayak gini mana ya ini gini kayak gini nih ini bakal kayak gini nih hai go banko gitu ini tinggal copy ya jangan hai go banko ya namanya terserah kita tinggal di paste disini nah nanti jadi orang-orang yang habis baca ini ntar bakalan buka link ini masuknya langsung ke whatsapp teman-teman gitu dan link ini yang bit like ini bisa kita masukin ke sini nih permintaannya kan web ya kalau misalnya teman-teman gak punya web masukin aja bit like ini diterima kok nih diterima nih tuh diterima nah jadi teman-teman fungsinya apa sih pakai bit like dan apa masukin di situs web ini dan dimasukin di artikel ini biar kalau orang-orang yang udah baca dan tertarik sama produk teman-teman dia mau order kemana dia tau tinggal klik atau tinggal apa namanya ikuti link yang ada disini gitu tinggal klik dan masuk udah ke whatsapp teman-teman nanti ujung-ujungnya teman-teman bakal balesin gitu seperti yang ada di video sebelum ini gitu jadi ceknya banyak tuh admin jadi kayak gitu teman-teman masuknya banyak semakin apa apa namanya semakin winning campaign semakin winning iklannya semakin banyak kita masuk dalam handphone teman-teman gitu gunanya sih itu dan ini bit like ini ngakalin teman-teman yang belum punya web gitu sih oke udah terkes judul produk manis dengan banyak varian oke terus ini diganti jadi beli sekarang gitu terus udah oke oke beres udah masukin semua gambar segala macem pilih konfirmasi oke nah ini tinggal tungguin dalam draft oke sudah selesai sedang ditinjau nah biasanya ini paling lama tuh satu harian paling lama ya paling cepat itu satu atau dua jam gitu nanti kalau udah nyala iklan itu tandanya iklan aktif dan biasanya dikirim via email tanda aktifnya gitu teman-teman ya oke segitu aja teman-teman ya buat yang udah pengen banget beriklan dari kemarin-kemarin ini dia caranya dan silahkan dipakai kan semoga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat ya dan lagi-lagi ads ini hanya bisa berfungsi ketika diperhatikan kalau enggak ya percuma oke teman-teman terima kasih udah nonton dan ya semoga bermanfaat lagi-lagi ya kalau ada apa-apa bisa langsung japri gue aja di WA kan ada ya japri gue aja langsung dan kalau misalnya masih mau diarahin ya silahkan japri nanti kita arahin pelan-pelan oke kita tinggal atur waktunya aja ya yaudah terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih